Halo Halo balik lagi di channel gue Armansyah channel gaming tapi dari ini gue nggak game Hai kamu bikin tutorial yang masih banyak orang-orang nanya ke gua gimana secara bikin edit foto pakai efek kayak gini nih begini efek Oh apa namanya Hai watercolor iya efek watercolor Hai dia begini soh ikuti gua terus and Hai nilai ya kita buka dulu Photoshopnya seri berapa aja terserah apa yang lu punya semua seri bisa kubikin pertama kita bikin ini dulu ya Hai biar aja aja ukurannya 1280 Hai tinggi 720 Hai resolusinya 300 coy Hai lalu Hai open control-o model yang mau kamu bikin Hai kipake model hai 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 oke ini aja deh Hai lalu kontrol oven lagi Hai watercolor nya banyak kok di Google pakai keyword watercolor splash atau watercolor banyak-banyak Hai gua pakai gini Hai kalau kontrol oven lagi buat Hai si ini Hai kan pas buat ikan ini nanti belakang Hai pertama kita seleksi dulu bagaimana aja yang mau dipakai buat Hai dijadiin Hai 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 si ujung yang tadi nah seperti ini kalau udah beres tinggal di make selection oke pixelnya pakai 0,8 atau berapa aja terserah semau-mau aja nanti akan keluar pilih ini langsung ctrl j nah akan ada clear baru di ct nah jadi kan seperti ini dia jadinya kalau udah tinggal di draw digeser ke sini ke media kerja kita nantinya semuanya pindahin ke sini ya canvas, watercolor semuanya saya satunya tetap di atas layar 2 kita akan bermain dulu di layar 1 disini tambahin nih adjustment solid color kasih warna putih oke tarik ke atas layar satunya ini akan ada 2 nih kita satuin dengan cara kita klik ctrl ctrl plus click lalu klik kanan mari ke layar nah dia akan bersatu kayak gini jadi putih semua kalau sudah kita lari ke layar 2 layar 2 kita hidupin ini kita matiin dulu layar 2 nih kita bikin layar max layar max akan seperti gini nih di pin lagi layar 1 seleksi semuanya dengan cara seleksi ctrl 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 kalau sudah keseleksi kita tinggal copy dengan cara tekan ctrl 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 copy ke ini yang tadi di max yang kita buat kita kan gak keliatan nih max nya kita liatin kita munculkan dengan cara tekan ctrl eh gak ctrl sih caranya untuk mau cara alt klik nah seperti ini tinggal dipasti disini ctrl 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 sudah seperti ini kita hilangin seleksi disini dengan cara ctrl 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 pfi stack kali lagi pilih jadi gue gak ngegem dulu gue bikin tutorial aja apa yang gue bisa gue bikin buat kalian ini apa apa kampet ganggu aja Kita ada gini Kita edit Warnanya ya Biar jadi hitam putih Ini kan masih abu-abu Dengan cara Ctrl M Harus benar-benar hitam putih Karena itu akan berpengaruh Ya kurang lebih seperti ini Nah seperti ini Kalau udah klik ok Kita masuk menu layar image Adjustment And input Akan seperti ini Harus seperti ini Gak akan sih harus Tapi harus Kalau udah gitu matiin layar satunya Matiin Jadi deh Begini Atur sedemikian rupa dengan cara Rantinya putusin dulu Atur 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 Semau kalian Atur Anggol Lebih gede Kok Malah si Kampret yang ikut ini Disini Bati salah ctrl T atur semua kalian oke aku pakai kayak gini aja kalau udah klik enter si watercolernya tambahin lagi coy disini lalu yang di normalnya ini ganti ke multi play dalam bingungnya pakai sentuhan terakhir kasih kan pasnya hidupin gedein ukurannya ctrl T perkejar kapasitasnya biar di bersemi coy ada telpon lagi anjing ntar oke sorry tadi ada gangguan kecil jadi ini sudah selesai ya tinggal di enter aja nah jadinya akan seperti ini oke karena sudah selesai mungkin sekian dulu tutorial hari ini di lain waktu gua bakal bikin tutorial yang lain yang mungkin bisa bermanfaat lah berbagi ilmu yang gak 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 ilmu sih cuma pengetahuan gua juga sama masih belajar yaudah oke thanks for watching jangan lupa di like comment and subscribe thank you goodbye guys yaudah